Pemeriksaan masih peduli bersama Golden Tulip Spring Hill Bandar Lampung dan Brigif 4 Marinir mendanam mangrove di Marines Eco Park Kabupaten Pesawaran Lampung. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lingkungan baik di darat maupun di laut. Ratusan pelajar bersama masyarakat pesisir dibantu personil Brigif 4 Marinir menanam 20.000 bibit mangrove dari 100.000 mangrove yang akan ditanam di Marines Eco Park Kabupaten Pesawaran Lampung. Aksi sosial MNC peduli bersama Golden Tulip Spring Hill Bandar Lampung dan Brigif 4 Marinir ini untuk menjaga ekosistem mangrove yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim melestarikan ekosistem laut dan darat serta dapat mencegah abras yang diakibatkan oleh kekembang laut. Kita menunggu kempen dari SDGS atau Social Sustainability Development Program di mana salah satunya bagaimana kelestarian alam dan kebelangsungan hidup yang lebih baik sebagai salah satu program dari PBB yang kita dukung. Ini merupakan bentuk kepedulian kami dalam mengurangi pemanasan global yang bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga sebagai isu internasional dan berharap kegiatan ini menjadi contoh juga untuk menggerakkan korporasi lainnya dan juga masyarakat dalam membudidayakan mangrove di Indonesia. Kegiatan peranaman mangrove ini mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen masyarakat agar peduli terhadap penghubungan. Ini adalah sesuatu yang sangat berarti yang memiliki kontribusi besar bagi penghijauan di sekitar pantai di Provinsi Lampung. Bagi masyarakat jagalah ekosistem laut dengan sebaik-baiknya dengan tidak merusak hutan di sekitar pantai dalam hal ini pohon-pohon mangrove yang sudah ada. Tetapi ikutlah berpartisipasi menjaganya dan menanam kembali. Dalam kegiatan ini mangrove yang digunakan merupakan hasil dari pemibitan oleh petani mangrove dengan mengolah buah mangrove atau propagul. Hal ini sebagai bentuk partisipasi dalam proses pelestarian budidaya mangrove dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dari Kabupaten Pesawaran Lampung, Ruslan AS, ANews melaporkan.